Saat dia menoleh ke sebelah, tepat dimana pedagang baru itu juga berjualan cakwe, dia heran betapa ramainya dagangannya itu. Iya sebentar ya, saya goreng dulu. Beruntungnya dia, baru buka langsung rame begitu. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Nur adalah pedagang cakwe yang sudah berjualan meneruskan usaha almarhum ayahnya. Dia menyewa deban ruko dan berjualan sesekali dibantu sang ibu yang sebenarnya sudah nampak sakit-sakitan. Tuh kan, apa Nur bilang? Ibu harusnya istirahat saja, jangan ikut jualan. Gak apa-apa Nur, ibu bosen di rumah gak ada kerjaan. Iya bu, tapi ibu kan sedang sakit, minggu depan juga waktunya kontrol kan. Tapi apa uangnya sudah ada? Tabunganmu kan sudah habis, buat bayar semua biaya rumah sakit almarhum bapakmu bulan lalu. Lalu ibu juga ikut-ikutan masuk rumah sakit. Insya Allah ada bu, doakan rame terus ya, biar ada biaya buat ibu kontrol dan beli obat. Makasih ya bang. Ada tetangga jualan baru bu, kayaknya. Jualan apa ya? Langsung turunin di sana aja gak apa-apa. Jualan cakwe juga kayak kita. Ya udahlah, gak apa-apa. Rejeki sudah ada yang ngatur. Lagi pula, kita sudah punya pelanggan kan? Tuhan tolong aku, tak datang padanya. Aku cinta dia, bukan salah jodoh. Tuhan merasa, pasti bukan salah jodoh. Keesokan harinya, Nur seperti biasa membuka lapak cakwe. Hanya saja, ada yang tidak biasa di hari itu. Sebelum selesai menggoreng, biasanya ada yang sudah menunggu dan mengantri. Hari ini tidak. Baru kali ini situasinya berbeda. Saat dia menoleh kesebelah, tepat di mana pedagang baru itu juga berjualan cakwe, dia heran betapa ramainya dagangannya itu. Iya, sebentar ya. Saya goreng dulu. Wah, beruntungnya dia. Baru buka langsung rame begitu. Wah, cantik sekali ya mbaknya. Tak sayang apa cantik-cantik begini panas-panasan. Iya, aku siap menafkahi mbak. Apapun yang mbak mau, akan abang teruti. Ye, pangguran aja sok-sokan menafkahi. Nafkahi dulu diri sendiri. Hahaha, masnya ini bisa aja deh. Saya terbiasa mandiri kok mas. Sudah terbiasa dari kecil. Eh, belang. Laper ya? Sebentar ya. Selain cantik juga pencinta kucing ya. Wah, komplit ini. Kucing saya mas. Sudah dari kecil saya rawat. Kasihan, terlantar sejak induknya mati. Astagfirullah, baru laku 15 biji. Padahal, biasanya jam segini sudah habis. Apa ada pedagang yang lebih cantik itu? Jadi, daganganku gak laku. Kalau begini, gimana bisa dapat uang lebih buat biaya beropat ibu? Tumben, malam pulangnya, Nur. Mampir kemana tadi? Gak mampir, bu. Dagangan Nur gak habis. Cuman laku 15 aja sampai malam. Loh, kok Tumben? Iya, bu. Mbak-mbak cantik yang kemarin kita lihat. Dagangan cakwenya rame banget. Semua pelanggan kita juga beli di sana tadi. Ya sudah. Sabar ya, Nur. Mungkin mereka cuma penasaran aja. Insya Allah, besok rame lagi. Hari-hari berikutnya juga sama. Cakwe dagangan Adila semakin rame dan semakin rame. Sedangkan, Nur tak ada perubahan. Setiap hari laku paling banyak 15 biji. Bahkan, pernah tidak laku sama sekali. Duh, kok semakin sepi begini ya? Aku hampir kehabisan modal buat dagang. Apalagi, ibu juga harus kontrol. Apa aku coba cacakan keliling aja ya pakai sepeda? Mbak, saya izin wawancara dan masukkan ke TikTok ya. Oh, iya mbak. Silahkan. Sejak kapan mbak mulai berjualan cakwe ini? Dulu iseng bantuin temen sih mbak. Lama-lama kok kepingin buka sendiri. Dan akhirnya nekat sih buka di sini. Mbak juga terlihat memberi makan kucing-kucing liar juga ya. Apa mbak pecinta kucing? Ih, banget mbak. Saya suka banget sama kucing. Cuman, sementara saya cuma melihara seekor di rumah. Begitu ya, mbak kenapa gak bikin aku TikTok? Ini semua pada nanyain lho. Eh, iya ya. Boleh deh mbak, nanti saya bikin ya. Singkat cerita, Adila pun membuat akun TikTok yang dia isi dengan konten jualan cakwe dan kesehariannya dengan sang kucing kesayangannya. Tak butuh waktu lama, followernya meningkat pesat. Tawaran endorse berdatangan. Otomatis, uang pun mengalir diras ke rekeningnya. Aduh, capek banget ini. Bikin video endorse, live sejam. Hmm. Kucing sialan. Rusak sudah HPku. Dasar gak tahu diri. Sudah dikasih makan tiap hari, malah nyusahin. Ih, pergi sana. Hus, hus, hus. Jangan kesing lagi. Cakwe, cakwe. Masih hangat? Ayo, Pak Bu. Yang mau cakwe. Eh, Nur. Linur. Iya, Bu. Silahkan masih hangat. Loh, kangen banget ibu sama cakwemu, Nur. Loh, bukannya biasanya dibeliin sama anak ibu ya. Cuman akhir-akhir ini, dia gak beli di tempat saya, Bu. Belinya di sebelah. Nah, itu Nur. Ibu juga sempat kesel sama dia. Padahal ibu pengennya di tempat kamu. Tapi selalu saja dibeliin di tempat dia. Rasanya gak karu-karuan, Nur. Gak kayak punya kamu. Loh, kok bisa, Bu? Tapi, di sana rame banget, lho. Iya, katanya sih begitu. Tapi rasanya itu, lho. Kayak apa ya? Pokok gak enak lah. Semua pada bilang begitu. Tapi anehnya, kok semua kayak terhipnotis gitu, lho. Pengen beli di sana terus. Pernah nih, Pak Kasno niat beli kamu. Pas sampai di sana gak jadi. Langkah kakinya kayak pengen beli di tempat yang baru itu. Tuh, sampai rumah cakuenya dibuang karena gak enak. Aneh ya, Bu. Tapi gak tau lah. Hanya Allah yang maha tau, Bu. Iyalah, Nur. Eh, itu Pak Kasno. Pak, ini sih Nur. Jualan keliling. Masih anget. Pak Kasno dan beberapa warga lainnya berbondong-bondong membeli dagangan Nur. Dan alhasil, membuat semua cakuenya yang dibawanya habis. Alhamdulillah. Kalau begini, aku bisa antar ibu buat kontrol. Gara-gara kucing sialan itu, aku harus beli lagi ring light sama HP baru. Tapi gak apa-apa deh. Kan sekarang aku punya banyak uang. Eh, tapi gimana ya? Apa gak apa-apa aku kasar sama kucing? Ah, kayaknya gak apa-apa deh. Buktinya aku baik-baik saja. Waktunya nge-live tiktok lagi nih. Tidak seperti kemarin-kemarin. Sekarang, wajah Adila tidak semenarik sebelumnya. Bahkan, banyak followernya yang bertanya kenapa wajahnya terlihat begitu berbeda. Hmm, wajahku sama kok. Ini mungkin baru mandi aja ya, guys. Seolah kehilangan daya tarik, penonton live Adila pun merosot. Hingga, tak ada satupun yang menonton. Aduh, gak ada yang nonton nih. Gimana ya? Jangan-jangan ini karena... Enggak, enggak. Mumpung belum terlambat. Pus, pus. Gimana kamu? Ini ada ayam goreng kesukaanmu loh. Aduh, kawat, kawat. Gimana ini kalau gak ketemu? Aduh, mana tubuhku jadi gatal-gatal lagi. Kenapa sih? Eh, saya terkasih, sekarang penjualnya kok jadi kayak enak dipandang gini? Kucel, kusam kulitnya. Eh, kayak kak pernah mandi. Iya, bener. Padahal dulu cuantik loh. Jadi kayak pengen beli terus. Walau rasanya enggak banget. Jadi kak pengen beli deh. Ayo beli aja. Loh, loh, mau kemana kalian? Ini sebentar lagi mateng kok. Maaf, mbak. Berapa pikiran. Saya mau beli tempat lain aja. Ini udah mateng. Sini-sini. Aku kasih bonus deh. Oh, kak mbak. Takut sakit. Gak genis. Lihat kulit mbak persisik gitu. Apa ada yang mau? Mulai saat itu, keadaan berubah. Dia tidak sepopuler sebelum-sebelumnya. Wajahnya penuh luka garukan dan mengeluarkan nana. Imbas dari penampilannya yang sekarang, semua tawaran endorse dibatalkan. Degangannya pun sepi dan gulung tikar. Dimana kucingku? Dimana? Wus. Ya Allah, aku menyesal. Jika tahu begini akhirnya, aku gak mau pasang susuk ya Allah. Beberapa bulan lalu, ternyata Adila pergi ke seorang dugun untuk memasang susuk. Bukan susuk biasa, namun susuk yang terbuat dari taring kucing belang tiga. Yang membuatnya dicintai bagi siapa saja yang memandangnya. Persaratannya tidak berat. Dia hanya harus memberi makan setiap kucing yang dilihatnya. Dan tidak boleh berlaku kasar pada kucing. Jika itu dilanggar, maka hal buruk akan menimpa dirinya. Mbak, ada yang bisa saya bantu? Masak di luar setan! Adila lalu berjalan gontai, menjauhi warga yang semakin takut saat melihatnya. Dia berjalan menuju hutan sampai tak terlihat lagi. Sementara itu, Nur yang kebanjiran orderan memutuskan kembali membuka lapak dagangnya di tempat yang lama. Dia sesekali melihat gerbak si Adila yang kosong. Dan mendoakan supaya Adila baik-baik saja. Karena dia juga mendengar sedikit mengenai musibah yang menimpa Adila. Terima kasih telah menonton!